Hai teman-teman, di video kali ini saya akan membahas secara lengkap tentang produk terbaru dari Y.O.U. Makeup yang sempat menggemparkan banget ya dan emang sekarang ini lagi viral-viralnya gitu aku udah bener-bener heboh banget juga sama produk ini, aku bener-bener suka banget sama produk ini aku kasih 10 star dari awal dan banyak juga yang udah keracunan sama aku jadi kayaknya tidak lengkap kalau saya tidak review di Youtube gitu kan karena biasanya lebih enak kalau orang tuh mau nyari review produk secara lengkap kalau nontonnya di Youtube saya ya, ya kan? hari ini aku akan membahas secara lengkap tentang Rouge Power Matte Lip Cream dari Y.O.U. dia tuh ada 6 shade dan aku bener-bener suka banget sama formulasi dari produk ini karena dia itu adalah lip cream dengan tekstur yang kayak gel gitu kayak masih lembab banget di bibir gokilnya itu tuh dia transfer proof, gak gampang hilang tapi dia juga pigmented, tapi sama sekali gak bikin kering di bibir gitu ternyata dia tuh pake salah satu ingredientsnya adalah Manuka Honey dari New Zealand jadi kayaknya yang bikin kayak efek lembabnya tuh tetep ada banget di bibir nih kayak di bibir aku sekarang keliatannya kayak moist gitu gak sih? kayak gak keliatan kering sama sekali bibir aku jadi kayak gak ada garisnya, gak bertekstur, lembut, plumpy apa namanya, kayak aku gede-gedein gitu kesannya tuh kayak natural gitu loh kayak gak keliatan nih aku gak overdrawn bibir dengan menggunakan lip cream ini tapi dia bener-bener transfer proof aku belum suka banget sama lip cream ini siapa yang belum beli kalian harus cobain, dan kalo udah beli kalian juga harus tambahin review kalian di bawah gitu ya dan hari ini aku akan swatch buat kalian warna favorit aku nih pertama adalah yang ini Wish Per, ini tuh yang kayak lebih ke arah nude gitu tapi emang masih ada tint of red-nya jadi emang si Rouge Power ini tuh konsepnya lebih ke warna-warna merah gitu untuk yang launch pertama aku berharap banget abis ini Y.O.U akan ngeluarin seluruh jenis warna yang berbeda karena aku bener-bener suka banget sama formulasinya dan yang Wish Per ini tuh yang kayak lebih nude, red gitu kan dan ini cakep banget dipake untuk daily makeup dan juga untuk bold makeup kayak aku gini dan ada satu lagi warna favorit aku ini warna merahnya, itu yang passion deh kalo gak salah namanya yes, ini tuh yang passion ini juga warna merah favorit aku merahnya tuh gak ngegonjreng gitu terus gak terlalu gelap juga jadi ini cakep banget nih kalo misalnya kalian mau liat kalo aku ombre tadi nih yang Wish Per aku akan ombre sama yang passion ya tuh, jadinya kayak gini kalo di ombre cantik banget terus kita hari ini akan banyak ngetes-ngetes produk ini ya biar kalian bisa liat aku akan kasih masukan ke kalian how to use this product karena produk ini tuh udah highly pigmented banget jadi menurut aku kalian gak usah pake ini tuh berlayer-layer gitu cukup satu layer aja udah lebih dari cukup sebenernya menurut aku ya udah sangat meng-cover seluruh permukaan bibir kalian tapi kalo misalnya kalian mau kayak efeknya tuh kayak pake lip tint yang glossy gitu yang kayak gel lip tint gitu bisa banget juga pake ini jadi kalian tinggal kayak olesin sedikit terus kalian tap-tap blend-blend gitu nanti finishnya tuh kayak bibir kalian masih moist kayak masih ada glossinya tapi beneran transfer proof ini pun kalo misalnya udah seharian aku pake dia tuh memudarnya tuh kayak ngeblur aja gitu bukan jadi rontok atau jadi kayak merudul-merudul gitu enggak jadi memudarnya tuh juga nyaman gitu kan ini juga sebenernya waktu itu aku coba hapus pake micellar water aku pake cleansing oil dan itu gak segampang itu untuk dihapus makanya aku jadi kayak kok bisa ya? ini masih lembab banget tapi transfer proofnya tuh juga bener-bener transfer proof banget ini kalo claim-nya itu tahan 18 jam tapi sebenernya tergantung kita lagi gitu kalo misalnya kalian 24 jam menjaga bibir ini untuk gak dicemong-cemongin gitu ini juga sebenernya bisa aja 24 jam juga tapi kalo misalnya kalian kayak makan yang berminyak gitu kan terus kalian kayak wah pake tangan terus kalian gosok-gosok kayak kemungkinan ya bisa jadi lebih cepet hilangnya dari claim-nya gitu kan jadi sebenernya ini personal juga kan kalo lipstick tergantung kita tuh penggunaannya kayak gimana cuman kalo untuk dipake makan kena masker buat cipika-cipiki buat cipipakan itu gak bakal ilang karena ini bener-bener menurut aku salah satu lip cream dengan longevity terlama ini aku jadi suka banget ini cuma 79 ribu jadi dia tuh ada teknologi color lock itu loh jadi si color lock ini yang mungkin gunanya tuh untuk bikin produknya itu jadi awet banget dan tahan banget terus warnanya juga gak berubah jadi yang kalian liat di packagingnya itu yang akan kalian dapatkan di bibir sampai pada saat dia udah ngeset pun warnanya akan tetep kayak gitu jadi emang true to color gitu itu mungkin color lock itu fungsinya tuh disitu gitu nah jadi kalo misalnya dari pengalaman aku paling enak itu emang untuk pake produk ini itu cukup satu lapis aja guys dan pastiin pada saat kalian pake produk ini bibir kalian tuh jangan kayak ada bekas-bekas ludahnya gitu ngerti gak? pastiin bibir kalian udah dalam keadaan kering gitu misalnya bibir kalian juga ada kayak yang ngelupas-ngelupas gitu better di scrub dulu tapi sebenernya ini walaupun di bibir yang kering menurut aku dia gak kayak bikin bibirnya tuh jadi ngelupas-ngelupas gitu karena kalo kalian perhatiin aku setiap nge-review produk lip cream aku akan kasih tau ke kalian ini tuh level matte-nya tuh sampe dimana sih? biasanya kalo produk-produk yang matte-nya tuh parah matte banget yang transfer proof yang kering gitu aku akan saranin kalian untuk scrub dulu bibir kalian atau pake pelembab dulu nah kalo untuk produk ini sebenernya gak perlu gitu nah cuman aku perhatiin memang kalo kalian mau pake produk ini jangan kayak bisa kayak abis ngomong terus ada ludah gitu terus kalian olesin dua kali, tiga kali itu tuh nanti jadinya hasilnya gak optimal jadi cukup satu layer aja udah cukup banget udah nge-cover banget ini ya guys kita akan torture test pertama aku akan gosok-gosok pake jari aku aman tergendali kan bibir aku tuh bener-bener aman ini kita disini ya ini bukan torture test lagi sih ini kayak test yang sangat tidak make sense tapi dia lolos liat cuman kayak gini doang dan di bibir aku gak ada yang rontok ini yang paling penting sih ya kondisinya bibir aku tetep lembak tuh tetep kenyal-kenyal gitu dan gak ada yang ngerontok di dalam gak ngegaris sama sekali di dalam bibir ya kan? nih sekarang kita akan tes untuk makan nasi goreng yang minyakan banget dan telur ceplok yang minyakan banget juga gak ilang sama sekali bisa loh ini minyak loh bibir gue minyakan loh gak ada gak ada sama sekali kan aman itu segitu aku gosok-gosok di sendok ada gak orang makan yang ngegosok-gosok bibir di sendok? gak ada kan? masih gak ada perubahan sama sekali gak ada rasa kayak jadi rontok atau apa gitu gak ada kita akan minum ya tadaaa dia lolos oily food test dan juga water test makan minum test dia lolos itu aku gosok-gosok kalau kalian normal makannya akan lebih lolos tes lagi gitu nah guys ini jadi tadi karena aku gosok-gosok di sendok jejer dia jadi kayak agak ilang dikit tuh tapi gak berarti sih cuman di kondisinya tuh yang di bibir aku masih masih ada gitu bahwa warnanya mungkin kalian jadi wondering kan terus kok kayak gitu aku mau ngapusnya gimana kah? pake apa? gitu jadi ya kalian bisa hapus ini pake cleansing balm atau pake cleansing oil juga sebenernya bisa cuman ya harus sambil kayak dimasaj dan kayak dilewatin beberapa saat gitu karena dia memang kuat banget sama minyak juga cuman memang kalau yang cleansing oil yang dipake untuk ngapus makeup ya pastinya bisa ilang gitu karena kan kalau gak jatohnya ngeri juga ya jadinya kayak apakah ini permanen gitu enggak juga enggak kayak gitu juga gitu kalau misalnya kalian abis makan yang kayak perang gitu kayak aku barusan misalnya di gini-gini tuh kayak ada sih yang keangkat tapi yang gak gak ilang juga gitu loh di bibir aku masih ada aman banget gitu nah guys jadi ini udah beberapa saat berlalu dari semenjak pertama kali aku nge-review produk dari Y.O.U ada beberapa pertanyaan yang masuk ke aku jadi ada yang nanyain ke aku kenapa sih kalau di bibir mereka lipsticknya kayak agak susah untuk nempel gitu nah terus aku coba beberapa kali lagi tapi selalu di bibir aku tuh fine-fine aja dan aman-aman aja gitu dan lembab-lembab aja lembut-lembut aja terus tetep transfer proof terus awet kalau di bibir aku pribadi gak ada masalah jadi kesimpulannya ternyata kalau misalnya memang pada saat kalian menggunakan produk ini kondisi bibir kalian tuh lagi ada yang pecah-pecah lagi ada yang kering atau dalam kondisi yang kurang lembab memang agak susah untuk nempel produk lipsticknya jadi saran aku kalau kalian mau pake lipstick ini kalian itu harus kayak pastiin kondisi bibir kalian tuh lagi jangan ada yang pecah-pecah gitu atau kayak lagi kering banget jadi kalian bisa pake lip bang dulu atau lip scrub dulu terus kalian cukup pake ini tuh kalian ratain satu kali ambil aja karena kalian lihat deh dia tuh teksturnya kan lengket banget tuh ya kan kayak gel loh jadi sebetulnya satu kali ambil kayak gini kalian ratain ke seluruh bibir kalian terus pastiin bibir kalian tuh juga jangan dalam keadaan basah kayak ada ludah-ludahnya gitu terus kalian olesin ratain sekali udah kan hasilnya akan kayak gini tuh di aku bener-bener kayak flawless sih warna-warnanya tuh semua nempelnya indah banget dan gak kering sama sekali walaupun kalo di bibir aku pribadi aku bahkan gak pake scrubbing dulu aku gak pake lip balm dulu jadi aku langsung aja cuman emang dari sananya itu bibir aku gak kering gitu jadi kondisi bibir aku tuh emang healthy dan gak ada yang pecah-pecah dan gak kering gitu jadi lipstick tuh biasanya emang nempel di bibir aku dengan baik gitu kan terus aku juga perhatiin ada beberapa warna yang lebih long lasting dibanding warna-warna yang lain jadi ada beberapa warna yang favorit aku lah disini yang paling favorit aku itu pertama itu adalah si passion ini merah ini cantik banget yang passion dan wish pearl jadi dua warna ini yang di aku paling awet dan yang cantik warnanya terus ini juga kalo dua warna ini di ombre juga akan cantik banget overall itu review dari aku untuk Rouge Power dari Y.O.U dan aku udah apa namanya consider beberapa kali karena emang aku kan kayak wah pasal heboh banget nih suka banget tapi in the end emang aku suka banget sih kayak emang bagus dan emang enak dipake di bibir aku terus kalo misalnya ada beberapa orang yang ngerasa di bibir kalian gak nempel kalian coba bisa ikutin saran dari aku tadi ya jangan lupa di scrub dulu pastiin jangan ada yang pecah-pecah atau dalam keadaan kering bibir kalian maksudnya kering tuh kayak dehidrasi gitu ya tapi pas makanya juga jangan kalian gini dulu nih bibirnya ada keludah kalo dalam keadaan kayak gitu lipstick kan tuh jadi agak susah untuk nempel jadi dalam keadaan sehat dan kering tapi maksudnya kering bukan basah gitu ngerti gak? tapi jangan sampe bibir kalian pas lagi kering alias pecah-pecah kebayang kan ada dua kering yang berbeda yang disini aku bahas semoga itu saran dari aku membantu overall aku emang tetep suka sama produk ini dan di bibir aku sendiri nyaman long lasting non drying I love it semoga nanti ke depannya akan ada banyak warna-warna baru lagi yang kayak lebih versatile oke mari kita tuh videonya bye-bye everyone bye-bye everyone